Salam presisi Yang terhormat Bapak Kapolri Ijin General Saya Aksan NRP 81061 Anggota Sat Bimas Polres Tanatoraja Menyampaikan kepada Bapak Bahwa tolong Institusi Polri Dibersihkan dari mapia-mapia Yang masih bersarang di tubuh Polri Assalamualaikum Ijin General Perkenalkan nama saya Briptu Yulistiyabudi Tugas di Posekulawi Polres Sigi Polda Sulawesi Tengah Saya ingin bertanya dengan Pernyataan General Yang di video awal saya Yaitu Jika kritik Polri Akan menjadi Sahabat Kapolri Itu pernyataan tersebut Hanya untuk masyarakat Atau untuk siapa Ijin General Kalau pernyataan tersebut Hanya untuk masyarakat Saya yakin 90% Tidak akan Ada masyarakat Yang berani Mengkritik Polri Karena apa Saya sebagai contohnya General Saya Anggota Polri Mengkritik Oknum Polri Yang suka memotong Hak Anggota Malah Saya yang kena Kode etik Apalagi masyarakat Yang kritik Otomatis pasti Masyarakat takut Akan dapat hukuman Ijin General Konten-kontenku Tidak ada bermaksud Untuk menjatuhkan institusi Kontenku bertujuan Agar para oknum Yang suka memotong Hak anggota itu Sadar dan Adil pada Sesama anggota Polri Ijin General Saya hanya manusia biasa Yang tidak luput Juga dari kesalahan Dan apa salahnya Jika saya ingin berubah Menjadi yang lebih baik Untuk institusi Kenapa permasalahan ini Saya tidak melapor ke Polda Ijin Jika saya melapor ke Polda Saya yakin tidak akan diproses Karena sudah banyak Contoh Contohnya Sekarang-sekarang ini Masih banyak Surat Kaling Yang menuju ke Mabes Yang diviralkan di Medsos Berarti tandanya kan Mereka sudah melapor Mungkin tidak diproses Ijin General Saya memohon langsung Kepada General Untuk turun langsung Menangani Kasus di etik saya Yang mengkritik Oknum anggota Polri Yang suka memotong hak anggota Dan Menelusuri langsung Menggaran di tempat saya tugas Kontenku ini bertujuan Agar kita sesama manusia Harus adil Dan tidak mengambil hak-hak Sesama anggota Polri Jika konten-kontenku Memang cerita hoaks Atau mengada-ngada Saya siap di PTDH Atau dikeluarkan dari institusi Mohon maaf General Jika kata-kataku agak kasar Ya beginilah Logatku Karena saya ini dibesarkan Di Tanah Sulawesi Ijin General Saya bukan mengentang surat kaleng Saya berani bersuara Karena dukungan Dari sebagian rekan-rekan kita Di Indonesia Dan terutama Dari keluarga Ijin video ini Saya buat dalam keadaan sadar Tanpa paksaan siapapun Nama saya jelas Tempat tugas saya jelas Dan saya tidak menggunakan penutup wajah Saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu Takbir saya Dan yang menentukan ajal saya Salam presisi Ini upaya Ini upaya Bentuk kecintaan Pak Mahfud Barangkali kepada polisi Agar polisi bisa segera memperbaiki diri Nah bentuk kecintaan itu kan Bukan dengan menyanjung-nyanjung Bukan dengan puja-puji Kalau puja-puji Sanjung-sanjungan itu Nanti masuknya Orang itu akan terlena Baik orang maupun institusi Saya kira karakernya sama Karena institusi pun Isinya adalah Kumpulan orang-orang Kan begitu ya Nah tabiatnya adalah Ketika sering Terlalu sering dipuji Maka dia akan terlena Terlena itu Saya tidak tahu Kami tidak tahu Orang lain yang tahu Nah Itulah pentingnya Kemudian Ada yang namanya Kritikan Masukan Feedback Sehingga Dia bisa Menjadi bahan evaluasi Oh ternyata yang selama ini Saya lakukan Saya merasa benar Ternyata ada yang salah Nah harusnya kan Berterima kasih Justru orang Dengan pengembangan diri yang bagus Organisasi dengan Pengembangan diri yang bagus Dia adalah orang Dan organisasi Yang haus Akan kritikan Setajam apapun Itu setajam apapun Kritikan itu Sama dengan sepahit Apapun obat Kan Gak peduli kita Mau sedikit pahit Agak pahit Bahkan pahit banget Gak peduli Kita minum Demi kesembuhan Nah kritik juga begitu Gak peduli Kritikan setajam Sekeras apapun Ambil Terima Jadikan masukan Maka itu akan Memperbaiki diri Dan organisasi Karena masih ada Ragu-ragu lagi Saya sampaikan bahwa Yang berani Mengkritik Paling pedas Untuk polisi Itu jadi sahabatnya Kapolri Saya sampaikan gitu Sehingga Saya ingin memberi Ruang Kepada Masyarakat Untuk Kita betul-betul Pengen tahu Apa sih yang Dipikirkan Masyarakat Tentang polisi Sahabat Kapolri Jadi kalau saya Ini Kayak kan kritiknya Ah levelnya Level tipis lah Jadi saya barangkali Belum menjadi Sahabatnya Pak Kapolri Mungkin masih teman Tapi buat orang-orang Yang sudah berani Mengkritisi Pak Kapolri Saya kira itu Dia sudah menjadi sahabatnya Pak Kapolri Luar biasa ya Mahfud sentil tabiat polisi Yang perlu diubah Yaitu Sombong Tamak Hedon Nah ini juga Saya kira Sama dengan Yang disampaikan oleh Najwa barangkali Yang mengatakan Polisi Outfitnya Begini-begini Dan seterusnya Kritikan yang masuk Kenapa gak bilang Oknum Nah ini Pak Matip Itu juga sama Ini kan harusnya Mahfud sentil Oknum Polisi yang perlu diubah Karena memang Tidak semua Saya yakin Saya kenal Saya punya saudara Juga polisi Jadi Buat polisi-polisi Se-Indonesia Kami cinta Anda semua Kami ingin Menjadi Sahabat Anda semua Kan Anda juga Pengayong kami Rakyat Celata Saya punya teman Polisi juga Banyak gitu Jadi Ada beberapa Anggapan yang Menilai salah Terhadap saya Bahwa saya benci Kepada polisi Tidak Tidak Saya cinta Polisi Makanya Bentuk kecintaan kami Kami ekspresikan Dalam buah kritikan Bahkan Kalau ini sih Saya bukan mengkritik Saya membacakan saja Apa yang Pak Mahfud Sampaikan Begitu ya Tapi Ini perlu dicermati Bersama-sama Oleh kita semua Ya Mahfud MD Menyatakan Moralitas Anggota Polri Perlu diubah Saya kira Konteksnya adalah Konteks secara keseluruhan Di dalam Keseluruhan itu Tentu ada yang Harus diubah Ada yang sudah baik Polisinya Yang sudah baik Ya tentu sama juga Ditingkatkan Berarti kan Maksudnya begitu Saya kira yang dimaksud Pak Mahfud Bukan berarti Mengeneralisir Bahwa semua Anggota Polisi Morilnya Rusak Dan harus diubah Nggak begitu Saya kira Kita bijaksana saja Melihat Narasi yang disampaikan Itu substansinya Apa Kan gitu ya Terutama Mahfud Menyoroti soal Sikap hedonisme Hingga kesewenang-wenangan Yang ditunjukkan Oleh anggota korps Bayangkara Yang paling penting Adalah moralitas Sikap tamak Hedonis Sewenang-wenang Kesomongan itu kan Termasuk dalam Lingkup moralitas kita Bagaimana kita Humble Kata Mahfud Dalam video Yang diunggah Di Youtube-nya Pori TV Radio Jadi Ini diunggah Oleh Youtube-nya Polisi Sudah mulai pakai Cerutu Pasti ada cerutu Sudah mulai pakai Wine Mobilnya juga Sudah mewah-mewah Kalau kita lihat juga Perilaku istri-istrinya Itu pakai tas Herpes itu Hah? Ini gimana Ya 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 Herpes Herpes Hermes 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 Ya itu tadi Hermes Itu sudah Gonta-ganti Bapak Ibu Sekalian Jadi Luar biasa Kami Bapak Ibu Kami tidak Menghalang-halangi Teman-teman Polisi Yang di daerah Yang Punya mobil Banyak Istrinya Pakai Hermes Ganti-ganti Punya Tetapi Gaya hidupnya Tidak usah Di upload-upload Diperlihatkan Tak usah Tidak ada masalah Sebenarnya Tetapi Janganlah Diperlihatkan Sehingga Membuat Masyarakat Itu Nyinyir Membuat Masyarakat Melihat Oh ternyata Begini Polri Padahal Tidak Begitu Artinya Polisi Yang Sudah Mengelola Media Sosialnya Menyadari Juga Bahwa memang Banyak Perbaikan Yang harus Dilakukan Dan Bukan Hanya Polisi Saya kira Seluruh Instansi Yang ada Di Indonesia Hari ini Perlu Perubahan Yang Luar biasa Reformasi Total Dan Kan Kita Sudah Simak Kemarin Ada Revolusi Mental Yang Diusung Oleh Pak Jokowi Dan Siapa Yang Periode Awal Dan Itu Tidak Tidak Berhasil Saya kira Kita harus Sadari Itu Lakukan Cara Baru Kan Tugas Manusia Begitu Berikhtiar Bukan Semata-mata Menyalahkan Ini Gak Benar Ini Ngaco Ya Sudah Kalau Memang Tidak Terbukti Kita Cari Yang Buktinya Benar Kan Begitu Kita Cari Presiden Yang Sudah Menunjukkan Hasilnya Bukan Presiden Yang Kerjanya Janji-janji Saja Mahfud Menyinggung Sosok Jenderal Hugeng Yang Merupakan Kapori Kelima Ia Dikenal Sebagai Sosok Polisi Yang Dikenal Jujur Dan Berani Di Indonesia Bahkan Presiden Keempat Abdurrahman Wahid Pernah Memuji Kejujuran Hugeng Dengan Mengatakan Bahwa Hanya Ada Tiga Polisi Jujur Di Negeri Ini Polisi Tidur Patung Polisi Dan Hugeng Nah Ini Banyak Yang Kemudian Berespon Salah Juga Terhadap Kelima Ini Merasa Dikerdilkan Dihina Tidak Gitu Ini Ucapan Gusdur Abdurrahman Wahid Yang Kita Tahu Beliau Sangat Cerdas Sekali Dalam Bernarasi Dan Ini Sebuah Masukan Buat Kepolisian Saya Kira Begitu Ya Dikerdilkan Dikerdilkan Dikerdilkan